Perlu diketahui nih ya, kalau ada golongan masyarakat yang ternyata belum boleh divaksin Sinovac. Siapa saja? Mari kita bahas. Hai hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di Dokter24. Ingat untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah Sobat Sehat, vaksin COVID-19 produksi Sinovac sudah mulai dibagikan ke masyarakat. Vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pembagiannya pun diberikan secara bertahap nih, mulai dari tenaga kesehatan, lalu dibagikan secara merata ke seluruh masyarakat. Nah tetapi Sobat Sehat, perlu diketahui nih ya, kalau ada golongan masyarakat yang ternyata belum boleh divaksin Sinovac. Siapa saja? Mari kita bahas. Berdasarkan petunjuk teknis resmi dari Kementerian Kesehatan RI, ada 16 golongan masyarakat yang tidak disarankan menerima vaksin COVID-19 Sinovac yang isinya adalah inactivated virus. Yaitu, yang pertama, orang yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19 karena sudah mengandung antibody di dalam tubuh. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui, lalu anak-anak di bawah 18 tahun dan lansia di atas 59 tahun. Yang ketiga, sedang mengalami gejala ispa misalnya batuk, pilat, sesak nafas dalam 7 hari terakhir karena bisa jadi itu sedang mengalami COVID-19. Yang keempat, mengalami kontak erat dengan anggota keluarga serumah yang suspek atau sudah konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena COVID-19. Yang kelima, memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang tahap pertama. Yang keenam, sedang menerima terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang ketujuh, mengidap penyakit jantung seperti gagal jantung atau penyakit jantung koronet. Kedelapan, mengidap penyakit autoimun sistemik seperti SLE atau lupus, kemudian Sjurgen sindrom, vaskulitis, dan penyakit autoimun lainnya. Sembilan, mengidap penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani program hemodialisis atau dialisis peritoneal, transplantasi ginjal, sindrom nevrotik, dan mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang. Yang ke sepuluh, mengidap penyakit rematik autoimun. Sebelas, mengidap penyakit saluran pencernaan kronis. Kedua belas, mengidap penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun. Tiga belas, mengidap penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi. Ke empat belas, mengidap penyakit diabetes mellitus. Yang ke lima belas, mengidap HIV. Yang ke enam belas, tekanan darah di atas 140 per 90 mmHg. Nah, sobat sehat, bila sobat sehat termasuk dalam salah satu dari enam belas golongan yang sudah saya sebutkan tadi, maka sobat sehat belum akan mendapatkan vaksin COVID-19 Sinovac ini. Nah, tapi jangan khawatir nih, pelarangan ini tentunya mempertimbangkan kondisi kesehatan dari sobat sehat sendiri. Jadi, pastikan untuk tetap menerapkan 5M ya, sobat sehat. Nah, demikian tips sehat kali ini. Dan jangan lupa untuk menyimak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!